Selamat datang di channel saya di video kali ini Saya akan bahas tentang saham MUI Ternyata ditutup di zona kuning Tidak ada perubahan sama sekali Sempat OPPONnya di 81 Dan untuk HIK yang tadi di 84 Untuk LOWnya di 80 Untuk jumlah LOD mencapai 569.000 LOD Dengan promo mencapai 4,6 LDR Nah, kalau kita lihat untuk BIT OPPONnya Gak tau itu ya temannya Nah, kalau kita lihat Ternyata retail ada jualan ya temannya GL, BQ, HP, XL, CP Yang tampung ada CC, KK, SQ, OD, AK, BD, MG Oke, coba kita lihat untuk chatnya teman-teman Nah, ternyata Sudah berapa hari dia merah tuh ya teman-teman ya Nah, kalau kita lihat 3 hari dia merah ya teman-teman ya Nah, di ini ternyata dia merah Hanya 2 hari saja dia merah teman-teman Nah, sempat dia naiknya tinggi banget ya teman-teman Di tanggal 28 tuh Nah, dari tinggi Hiknya di 118 Ternyata sampai ke low 85 Dan ditutup di 89 Opennya di 93 dia Nah, di tanggal 27 Naik mau ala deh teman-teman Kenapa? Ya, karena ada berita katanya mau bagi dividend ya teman-teman Kantongi laba 230 miliar Humi siap tebal dividend Di tanggal 26 Di tanggal 26 Februari tahun 2004 Nah, di tanggal 26 ini dia Ini ada newsnya ya teman-teman Muncul newsnya Besoknya naik ya teman-teman Di tanggal 27 Ini newsnya nih Seperti ya Nah, suri hari dia teman-teman Itulah mungkin banal sudah masuk ya teman-teman Di tanggal 26 Besoknya Dia angkat ke atas ya teman-teman Sampai mau ala deh teman-teman Ini kalau kita lihat sih Sempat mau ala dia Tahunya gak jadi teman-teman Itu Humi Lalu besoknya naik lagi dia Tahunya naik bentar Tahunya naik bentar Di open cup Tahunya dibawa lagi ke bawah deh teman-teman itu Nah, sempat juga kalau kita lihat sih Dia mau ke gocap deh teman-teman Tapi kalau kita lihat sih Sudah ke gocap ya 50 Tahunya bangun lagi deh teman-teman Bangun ketika Untuk pasalon nomor 2 Menang Tanya digoreng oleh bandal teman-teman Naik ke atas dia Lihat Mau ala ini Ini juga terus dia naik teman-teman Itu dia Untuk saham Humi ini Kan Humi ini punya Anaya Sohato teman-teman itu Punyanya Tommy Sohato ini teman-teman Nah, karena pasalon nomor 2 menang Itulah kenapa dia naik teman-teman Di tanggal 15-nya Nah, di tanggal 13-nya kan Dia turun ke gocap teman-teman Naik lagi dia Di besoknya Sempat mau ala Itu dia Karena kan Humi ini ada kaitan juga teman-teman Sama pasalon nomor 2 itu Nah, lanjut Dia naik lagi Terus di hari Tanggal 19-nya Tuhun ya teman-teman Mungkin koleksi ya teman-teman Nah, lalu Setway dia Nah, ketika ada Berita ini Dia mau bagi dipiden Itulah digoreng bandal lagi Naik ke atas dia teman-teman Itu Nah, lalu dia setway itu Sampai saat ini Nah, mungkin ada pertanyaan Apakah bagus Untuk saham Humi ini Ya, menurut saya sih Agak ngeri ya teman-teman ya Saham-saham seperti ini Nah, kemungkinan akan naik Ketika ada pengumuman nanti ya teman-teman Gagak selesai di tanggal 21 Maret ya Pengumuman untuk Siapa sih yang menang Jadi presiden nanti ya teman-teman Kemungkinan besar Untuk saham-saham seperti Humi Dan lainnya Bisa saja nanti Digoreng oleh bandal Seperti BMPP Dan lain-lain itu Nah, kalau Humi Saya tidak rekomendasi ya teman-teman Kurang menurut saya sih Ya, kalau Buda Mentor juga Masih kurang sih teman-teman Meskipun dia masih Mencetak laba 230 miliar Dia mau bagi dipiden itu Ya, kita lihat saja ya teman-teman ya Seperti saham Untuk GTSI aja Dia aja Kegocap teman-teman Masih penting Humi ini ya teman-teman GTSI Kita lihat dulu GTSI Nah, gocap deh teman-teman Naik tuh, naik tuh Nah, saya tidak mau nanti Sama seperti GTSI nih teman-teman Humi nih Daripada teman-teman ketangkap Ya, lebih baik teman-teman jangan masuk Lebih baik nunggu resmi saja Apakah dia benar mau bagi dipiden Bapak dipidennya Itu Karena kita gak tahu ya Kapan dia mau bagi dipidennya Itu yang pasti Karena ini kan baru Rumulnya dulu teman-teman Dia mau bagi dipiden Gak tahu bapak dipidennya Apakah besar, apakah kecil Kecil sama saja Bohong teman-teman, itu dia Kalau kita lihat itu bakas samalnya saja Tidak ada yang menarik sama sekali teman-teman Oke, coba kita lihat di tanggal 8 Nah, malah detail keluar CLD ya teman-teman, cut loss Di tanggal 8 Mari tahun 2004 Yaitu detail yang beli ya teman-teman Nah, nyata detail semua nih ya teman-teman Di hari Jumat kemarin Dan nyata hari ini Dia jualan teman-teman Nah, XC Nah, itu Nyata kurang menarik ya teman-teman Untuk saham untuk UMI ini Menurut saya sih teman-teman Tapi kalau ke depan kita gak tahu ya Mungkin Kalau digoreng oleh banal Kukil ya teman-teman Kalau ada nama itu Nius Ya, contohnya seperti ini teman-teman Ada Nius mau bagi dipiden itu Terus juga Ketika pasron mau menang Seperti nama 2 kemarin Digoreng teman-teman Mau A-A dia Kemungkinan di tanggal 21 Maret nanti Akan digoreng teman-teman Untuk saham UMI ini Nah, kita gak tahu ya Jam berapa dia Nanti Apakah di tanggal 22 Digorengnya Atau di tanggal 21 Teman-teman Itu dia Ya Kalau di 81 ini Menurut saya masih Sidwi nih teman-teman Ya, takutnya nanti Kugokcap Karena untuk titik supportnya Sudah menyentuh Kugokcap ya teman-teman Ini aja sempat di Suspend teman-teman Oleh BI teman-teman Untuk saham UMI ini Karena dia tuntus Dia teman-teman Itu Dan juga Kalau kita lihat sih Untuk under retail LS itu Sudah jualan ya teman-teman Coba kita tarik data Saya tarik data Di tanggal 1 Sampai Untuk hari ini saja Di tanggal 13 Oke LS ya Nah LS aja gak kelihatan Sama sekali DL sibuk jualan Nah, nyata Yang paling banyak Menggang ini Adalah retail teman-teman Dari tanggal 1 Oktober Tahun 2003 Sampai di tanggal 13 Maret Tahun 2024 Epek Dannya tinggi Semua nih teman-teman Nah ini LS masih ada ya Teman-teman ARS ini sebagai Androidnya masih ada Untuk barangnya di atas Di 167 Artinya Nyangkut ini Teman-teman Itu Ya rata-rata Retail ya teman-teman Yang nampung Untuk saham UMI ini Itu Ya kalau retail Nampung ya Pastinya kurang menarik Teman-teman Itu dia Nah jadi Menurut teman-teman Gimana untuk Saham UMI ini Yang menurut saya sih Kurang menarik Tapi gak Gak ada yang tau ya teman-teman Ya Kali aja nanti Dikoreng-goreng bandal Teman-teman Itu Ya Dikoreng pastinya ada Nama itu News teman-teman Itu Kalau di gareng news Pastinya Ya sudah Setway atau Malah turun ke bawah Tersedia teman-teman Itu dia Oke Mungkin itu dulu Teman-temannya Untuk video sekat saya Tentang pembahasan Untuk saham UMI Gimana Menurut teman-teman Katanya Menurut dipiden Menurut saya sih Kalau bagi dipiden Kuang menarik Karena bagi dipidennya Gak terbesar pastinya Itu Oke Mungkin itu dulu Teman-temannya Untuk video sekat saya Oke Sekian dulu video sekat saya Terima kasih Dari menonton Salam Cuan